Temennya Siti itu orang Indonesia yang temennya dia, jadi ketemu lah di pernikahan, ngobrol biasa sih sebenarnya. Bapak kan orang Tuki, temennya Siti ini kan di Indonesia gitu ya, ketemunya itu kapan sih, ketemunya dimana gitu. Oh, jadi ketemunya itu waktu babanya Elif itu ke Jakarta untuk menghadiri acara nikahan temannya yang juga orang Tuki, nikah sama orang Indonesia. Temennya Siti itu orang Indonesia yang temennya dia, jadi ketemu lah di pernikahan, ngobrol biasa sih sebenarnya, ngobrol-ngobrol biasa aja. Cuma kan dulu waktu, zaman dulu kira-kira berapa ya, 12 tahun yang lalu ya, jadi long distance itu 3 tahun. Ini masih pacaran ya? Iya, long distance itu 3 tahun, jadi dulu jamannya Skype ya, Skype sama Yahoo Messenger gitu, karena memang saat itu dia tinggalnya di Amerika. Oh, di Amerika justru ya? Iya, dia tinggal di Amerika, jadi memang bener-bener waktu yang sangat berbeda, long distance 3 tahun, setelah itu dia pindah ke Turki. Karena memang mamahnya dia kan tinggal sendiri, jadi lebih baik nikah, terus kita sama-sama, maksudnya berdekatan sama mamahnya, ya sudah. Iya, langsung deh dibawa, nikah di Jakarta di tahun 2001 ya, eh 2001, sorry, 2011. 2011, 21 Juni. Itu berarti sudah lama pacaran tuh ya, akhirnya memutuskan nikah. Iya, 3 tahun. 3 tahun itu ya, berarti soal pacaran LDR, terus akhirnya kembali ke Turki, akhirnya memutuskan nikah. Nah, apa sih yang meyakinkan Uda Siti waktu itu, yakin nih? Dia punya prinsip, kenapa? Iya, pertama yang aku suka dari babanya LDR, dia punya prinsip, ya punya prinsip satu, yang kedua jujur, yang ketiga selama LDR, ya kita selalu komunikasi, ya karena memang dia seorang trader, jadi kan tiap hari bisa dicek. Tuhan, jadi pasti di depan komputer aja tuh, di depan laptop aja, jadi selalu dicek kemanapun, dan dia juga tahu, dan kenal sama orang tuanya. Jadi itu yang membuat Siti yakin, jadi selama LDR itu ya, kita lebih banyak membicarakan tentang agama, jadi seperti itu. Karena memang tujuan nikah mencari imam yang baik, buat Siti ya mungkin ada, Siti berpikir ya ada di babanya Elif, makanya Siti yakin untuk sama-sama ke jenya pernikahan. Ada nggak satu kecemasan, mungkin yang dirasa, nanti aku menikah dengan orang Turki, dibawa ke sana, karena keluarga Bunga Siti sendiri gimana saat minta izin untuk menikah dan dihoyong ke Turki? Iya, untuk keluarga memang agak sulit pada saat itu, dan memang susah ya, agak sulit, susah, dan memang penuh dengan perjuangan juga untuk meyakinkan, karena nggak mudah. Pertama, Siti tuh anak yang, kalau di dalam keluarga tuh anak yang paling kecil, anak buku, iya, dari enam keluarga yang biasanya kita selalu sama-sama, kemudian juga kita, Siti tuh dibilang katanya manja, jadi orang tua was-was gitu ya, aduh gimana nanti kalau di sana, pas segala macem. Itu cara ngeyakin itu susah banget, dan di antara keluarga memang nggak ada yang jauh dari orang tua, semuanya pasti selalu sama-sama, bahkan sekarang pun ya, di sini Siti ya bersama keluarga, masih ayah, ibu, kakak, kita selalu ngumpul. Nah, mereka pasti yang namanya cemas, was-was ada cemas, Alhamdulillah, bapaknya Elis bisa meyakinkan, keluarga Siti, akhirnya ya, bapak aku sama ibu tuh ikhlas ya, ikhlas, dan sempat juga diajak ke Turki, jadi kan satu sama lain jadi tahu, oh ya, keluarganya seperti ini. Selama menikah, sembilan tahun ya, dengan Baba gitu, bagaimana Bunda Siti bisa menyesuaikan masing-masing ya, mungkin karakter masing-masing gitu ya, karena kan sebetulnya ADR gitu, nah setelah menikah, bersama-sama gitu ya di Turki, ada nggak sih ya? Oh ternyata orangnya kayak gini. Oh, kenapa perlu menyesuaikan diri masing-masing gimana? Ya, pertama kali awalnya memang agak sulit, agak kaget ya, karena memang beda budaya, jangankan kita aja yang nikah sama orang Indonesia pun kan itu nggak gampang ya, menyesuaikan satu sama lain, apalagi Siti yang memang beda-beda banget budayanya, dalam hal apapun itu di sana, itu sulit. Dalam hal makanan pun, lidahnya tuh sebenarnya sampai sekarang tuh masih lidah Indonesia gitu kan, susah banget gitu, itu susah banget. Jadi, itu yang harus memang, untuk para wanita yang belum menikah dan mau menikah sama orang luar, itu yang harus diperhatikan adalah budaya dari negara itu sendiri, harus benar-benar dipahami. Karena, kalau misalnya kita tinggal di sana kan, kita harus mengikuti, maksudnya mengikuti dalam arti yang selama itu tidak bertentangan, ya mau nggak mau kita harus mengikutinya. Jadi, dalam hal makanan itu, itu susah banget itu, untuk dijadiin, ini nggak ada komprominya, aduh ya ampun. Terus juga, adalah hal-hal yang sedikit berbeda, tapi untungnya kan kita satu agama, ya jadi untuk hal yang prinsip itu kita bisa sama-sama jalan. Yang tidak yang prinsip sekali ya, itu ya, agama ya. Jadi, sama-sama bisa jalan.